Kampung, kesenian daerah, ingin merayakan. Jadi ada palenatua, ada apa. Sampai-sampai di Abaos Tugasama, setiap ulang tahunnya, sampai kemarin itu buta dari Indramayu datang. Kesenian kebudayaan Indramayu, di samping dorsel, dos, artisan, apa, wah luar biasa. Bukan keinginan guru, tapi semua yang seni itu ingin ada kemerkahan dari seorang guru. Jadi ini juga bukan berarti kehandahan guru, tapi dari rasa syukur yang seorang guru. Bahkan sekarang juga berdasarkan tauzihat Pangersa Abaos, itu bermula ini dari Indramayu. Indramayu itu sudah ada rencana dari awal-awal sih, sudah lawan bahwa Indramayu itu mau mendahului di kiri 79 jam dalam rangka pertama maulik guru, kedua peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Itu sudah dirancang dari dulu. Nah kemudian, kami bersama Tuan Rumah di sini, bersama Buya Haji Turbin, dan bersama juga Pak Kiai, Pak Kiai, sohbah silaturah bin hadat ke guru. Pertama, mengantar Pak Kiai, ingin bertemu, kemudian juga saya sekalian laporan kepada guru, bahwa Indramayu mau mendahului acara kegiatan di sini. Alhamdulillah, dengan senang hati, Pak Saabah juga sampai menunjuk setelah dikenalkan ini Pak, pemangku, apa namanya, pemangku hajadah. Oh iya, sudah dikasih nama, Pak. Ini tempatan, Pak. Belum, Pak. Al-Mujahid, Rodo Al-Mujahid. Langsung diberi nama ini, tempat ini. Jadi Rodo Al-Mujahid itu kata beliau. Akhirnya, besoknya juga, hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, jam 06.27 menit, itu ada taujihan bahwa dikir 79 jam itu, silahkan dilaksanakan di setiap madrosa, setiap madrosa, seluruh dunia. Ini perintahnya dunia. 64 negara tidak sembarangan dikir 79 jam. Nah, Abah langsung niatkan dikir 79 jam ini untuk membantu pemerintah. Mohon, mohon untuk apa? Disimak, ya. Untuk membantu pemerintah dalam rangka menghadapi, melawan, melkikis habis, membantai virus COVID-19 yang sangat merugikan agama dan negara. ini leponnya dunia ini, si kopi, si koplok virus corona ini, kata apa ya, koplok virus corona ini, benar-benar. Dunia-dunia itu geger dengan, digoncangkan dengan itu, sekarang ini. Makanya kita, TKN, pondok pesan yang surya, harus terpanggil pasukan yang terdepan untuk membantu pemerintah dalam rangka membantai, membantai dalam tahu jihad virus corona itu. Supaya apa? Supaya silah. Jadi, maksud dan tujuannya seperti itu, ada dua, kita pertama untuk tasakur maulik guru, dan ada dua untuk membantu pemerintah dalam rangka melawan wan-wan bantai virus corona. Nah, ini. Kemudian, yang perlu diketahui juga, satu aja saya mau menyampaikan sebelum ke teknis, ya, tes ikhmal, udah pada tahu semua. Ini ada sabda dari guru aku, tentang virus corona. Barangkali belum ada yang mendengar, ini juga baru. Silahkan Pak Ustaz. Ini dari jahatnya. Oke, Pak Ustaz. Sabda, ya, begini. Virus corona itu, adalah penyakit to'un pihadat zaman. Yang hanya sepuh dengan rumput dan air madrosa Tuhan Syekh Abdul Qadir al-Jalani. Makanya, Abah memerintahkan segera rumputnya dikunyai, airnya diminum, untuk kesembuhan dan kesehatan. Itu dibaca oleh para Iwan, setiap mana ibunya bacanya mempembah, itu saja. Dari mulai 20 Maret tahun 2020, perjalanan hampir setahun lebih. karena yang itu kasih sayang buruk. Supaya mengingatkan, ini masih ada, orang masih takut dengan ini. Nah, rumput di sini, kalau mau diterjemahkan, ini kan sudah madrosa, sudah rodotun minriyadiljana, ini sudah mulai tajam, tempat mustajam. Kalau Pak kiri mujahid nganem rumput, tapi obat nih, rumputnya rumput obat, gitu. Silahkan mau dikunyai, diyakuin obat. Itu bisa sembuh, begitu. air, misalnya. Kan ini, apa tuan rumahnya, sudah, sudah, apa, bersikir. Sekeluarga, bisa. Tidak lepas sedia, dikir siap habis waktu. Dan dikir yang di dalam hatinya tidak pernah mengenal lelah, istilahnya. Ini semuanya sudah mustajam tempat ini. Silahkan mau diting itu. air manaki, air yang ada di kamar mandi untuk mandi, ini juga untuk minta kepada Allah kesembuhan. Itu bisa, insya Allah ya semuanya. Tapi yang dimaksud oleh panggara sahabat dalam sabda ini, rumput ini adalah zikir kodiriyah. Lailaha dikir itu. Dikirnya juga bukan hanya sekadar diucapkan, tapi semua para hewan ini dikirnya itu, kalimatnya itu, inti kalimatnya itu, cahayanya itu, sudah dimasukkan, sudah dilarutkan, sudah disimpan, sudah ditetapkan dalam roh namanya roh jisimani. Itu kalau sekarang bahasa abah itu dipaksin. Vaksin oleh pemerintah tinggal jauh saja. Jangan menolak. Kita orang taat sama negara, agama dan negara kita. Awas. Tidak ada itu pemerintah menolak vaksin. Tidak ada. Silahkan. Itu sunnah. Tapi vaksin yang wajib ya ini. Vaksin dengan kalimat la ilaha il ke dalam rumputnya. Nah, rumput ini adalah itu. Nah, kalau itu, kalau penyakit, bukan insya Allah, pasti sembuh. pasti, karena itu di dalam surat Yunus ayat 57 itu sering disampaikan. Wasifah ulimah bis sujuh. Terjemahan Departemen Agama juga sama. Penyembuh dari segala penyakit, lain-lain itu penyembuh. Bukan sekedar obat. Jadi, itu yang aslinya rumput. Kemudian, air. Air di sini ya itu hakikatnya itu fikir juga fikir nak sabannya fikir yang mana ismu jatah asma Allah yang ditanam ditanamkan di dalam ruh ruhani dan di dalam ruh sultani pertama nama Allah Allah padul kedua antong asma di dalam ruh sultan jadi kegiatan hatinya itu selalu pikir ini nah ini yang dimaksud air itu aslinya selalu mengingat Allah ketika berdiri ketika hubung ketika berbaring ketika berjalan ketika sholat selesai sholat dimana saja kapan saja sedang apa saja ini tidak boleh berarti ingat sama Allah kecuali lupa lupa cepat ingat lagi putus cepat sambung lagi kesimpulannya sabda berhub berarti tidak mungkin kena hanya sekedar virus untuk tembus kepada orang yang selalu mengamalkan dua dikit dan istiqomah malah kata panger syahwa kalaupun kena itu tidak akan nempel kalaupun nempel tidak akan ada pengaruh apa-apa yang ada pengaruh itu karena ilatannya diserang gitu ada ada keamburan keamburan ketangga kita mati kenang korona itu korin korin yang bahaya itu makanya harus dilawan jikir ini hanya satu jadi ini di tempat inilah khususnya kalangan ihwan TKN akan mengamalkan mikir full 79 79 di disambing itu juga kita akan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan petunjuk mursin ada namanya amaliyah mursin sholat-sholat sunah para ihwan sudah mengenal semuanya rata-rata karena selalu diamalkan pada saat manakibat jadi nanti ini langsung keteknis begitu ini permukaan nanti ada kesambutan sebentar lah dari ketua jatman nah kita ini pertama terhitungnya itu ya nanti mulai sholat maghrib sudah terhitung nanti dikit-dikit-dikit seperti biasa kemudian pada saat sholat sunah-sunah-sunah menyam-nyam sampai isya dikit-dikit berhenti kita itu amalkan dulu sampai sholat isya sampai khotaman bakda isya nah itu mulai selesai itu mulai yang tugas sesuai jadwal mulai dikit nanti estafet lima menit sebelum tugas imam itu selesai yang tugas berikutnya harus sudah ada di sampingnya jadi nanti langsung estafet ketika sholat malam mulai jam 038 silakan mandi mandi tobak nanti ada sholat sunah 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 ya sampai 21 rokaat itu ada sunah ya apa masuk sunah 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 hajat sunah hajud dengan rokaat terus ditambah lagi sunah kasme ditutup dengan litir itu selesai nanti jam tiga jam tiga lanjut berhentinya itu hanya pada saat sholat parbu sejahat untuk yang sholat sunah tetap jalan silakan yang nikir tetap jalan begitu sampai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi insya Allah kalau saya jumlah itu sholat 110 rokaat yang wajib ini disini tempatnya sekarang kalau misalnya yang saya kecolongan kecolongan ayo disini lihatkan dikir kejurus 19 jam ini silakan ya untuk kebewarakan ke para ikhwan yang mau mengikuti hanya tiga kali saja terus saya guna bangga jadi tidak harus 79 jam silakan saja yang penting sesuai waktu berhenti di hari itu barangkali teknisnya kemudian dalam berdikir itu juga dimaklumatkan oleh pengusaha jangan saling sleding imamnya kita patokannya imam salah satu contoh lagi enak sleding dari belakang ustaz merudin dari tubuh Allah saya kaget semua jadi tidak indah jadi kita saling mendengarkan kita berhenti sebentar aku yang diharapkan ini dikirim itu suaranya bisa menyentuh menembus kepada ruh kita sehingga enak didengarkan oleh sendiri dan juga enak didengarkan oleh orang lain begitu jadi jangan saling balapan jadi kita jamaah panduannya imam imam juga jangan pakai mic jangan dikuasai oleh suara mic dengarkan seorang komandan dengarkan ini dikirnya anak buah misalnya nah ketika ada udah mulai berantakan langsung pakai mic disamakan kalau kalau dalam militer itu tidak jadi jadi senada senada sehingga ada buahnya menyentuh rasa seperti dua lain-lain bisa ditanyakan dan nanti kita dengarkan sabutan dari ketua jahat itu saja terima kasih selamat dolar terima kasih banyak kepada bapak yang telah membaparkan pembakaran teknis pembakaran teknis dikir 79 jam non-stop madrasa story madrasa story acara selanjutnya sambutan dari ketua jahat apelid pori pembakaran makdian atau sering disebut jahat man terormat bapak kai haji valid master water dipersilakan dengan selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi adaih wa amindana bil ashrarillati auda'atah halataih amma ba'at adratal mukarramin wal-mustarramin para alim para kiai para sepuh para wakil kawkin para peribah para badal wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jambiyah ahli toreho al-murtabar an-nahdiyah al-kodiyah wa-naqshabandiyah saking pangerse abba awos terus sampai pangerse abba an-no dan seterusnya mudah-mudah kita semua selalu didimidumi dan diperkai oleh para guru dan para mursi Allahumma amin alhamdulillah wa syukurillah saya tidak panjang lebar saya sebagai pengurus jadman jamiyah asli toreho mohsabarro an-nahdiyah kabupaten indramayu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran mengikut toreho kodiyah ashabandiyah yang ada di indramayu yang terus yang terus bisa membimbing para jamaahnya membimbing para muridin-muridinnya membimbing para salikin-salikinnya sehingga terus sampai dekat dengan guru sehingga terus sampai dekat dengan para arwah musal salik sehingga terus sampai dekat kepada jundiriman kanjang rasulillah sallallahu sallam sampai terus dekat kepada sang khalik yang mahas segalanya sehingga kita menjadi kekasihnya dan mendapatkan ampunan dan beridu sehingga kita dunia sampai akhirat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan karena selalu bersama dengannya sah salik sah mahas segalanya Allahumma seterusnya kami merasa bangga dan merasa terus mendukung kegiatan 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 rutinan kegiatan kegiatan bulanan mingguan bahkan seperti ini kegiatan tahunan yaitu dalam rangka hormat dan dalam rangka bersyukur kita kepada sang guru sekaligus momen ulang tahun haur apa aus bangsa dan sebalikus ikut haur ulang tahun kemerdekaan Indonesia mudah-mudahan jambiah terakhir selalu bersama dengan apa yang dijalankan oleh kita para muridin para anggota Toreko para anggota Jamdiah Qadiriyah Naksamaryah dengan perjalanan ke pemerintahan kalau sudah bersatu insyaallah kita itu tidak ada apa-apa kecuali ada dalam kebahagiaan dan dalam ampunan Allah 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 Amin sebab sesuai ayat la'in syaqartum la'alsi dan nakum para siapa yang selalu bersyukur la'alsi dan nakum pasti akan ditambah kita dapat penikmatan harta terus bersyukur dengan hartanya maka akan ditambah kita dapat penikmatan ibadah terus bersyukur ditambah ibadahnya maka akan dibalas oleh Allah dengan ditambah rasa hukumnya rasa cintanya begitu pun kita diberi kenikmatan zikir kemudian kita terus bersyukur dijaga diresa dijalankan di istiqam maka semakin merasakan nikmatnya semakin merasakan hikmahnya kalau sudah merasakan insyaallah kita segala-galanya digampangkan dan segala-galanya diluruskan selalu ada dalam lindungan jalan yang lurus tidak ada lain kecuali adanya di dalam bimbingan zikir zikirnya adalah zikir toh mudah-mudahan kita semua ini terus bisa diberikan ke istiqamah bisa diberikan kekuatan bisa diberikan kelancaran sehingga kita terus bisa menjalankan sampai akhir hayat sehingga manfaatnya bukan untuk kita saja tapi untuk semuanya manfaatnya dan bukan untuk kita pendekatan diri dengan Allah saja tapi manfaatnya dalam semuanya termasuk negara menjadi agen termasuk virus wabah menjadi cepat cepat hilang cepat kembali termasuk bahaya-bahaya termasuk tantangan-tantangan berita insyaallah dengan adanya zikir kita isi aman dan selamat sehingga akhirnya khusnul khatimah Allah para bapak para guru para kialis sekalian sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mendukung segalanya terus supaya indramayu ini menjadi lautan ahli pikir menjadi lautan ahli toretok terus sebanyak-banyak bila perlu merujuk kepada toretok kodiriyah nak sabandiyah semuanya yang lain bisa merujuk yang satiriyah kegiatannya bisa merujuk kodiriyah nak sabandiyah yang satiriyah yang kodiriyah nak sabandiyah dari dari peranggan dari panten merujuk karena di indramayu ini yang sudah tertata tertib adalah baru toretok kodiriyah nak sabandiyah dan suriyah ayah sekarang ditambah sirna sirna nasa suriyah insyaallah panjang dengan sami mudah-mudahan bisa membimbing toretok toretok atau jamia-jamia yang lain sehingga bisa tambah semarak tambah semarak indramayu menjadi ahli toretok sehingga indramayu dari daerah yang maldatun bayi batun warabun Allahumma sekian dari saya awalan akhirat wa'alaikum assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih banyak kepada ketua jadwal kawasan terima memberikan sambutan yang butuh bermakna bagi poro jama madrasa kori koko diri selanjutnya penutup dan doa akan di imam dokter kaya masyuri gotowi emak wakil talqin pangarsa awas pedas sallam sirom di persilahkan dengan selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya berdoa izinkanlah saya memperkenalkan sekalipun sekalipun saya sudah hampir 20 tahun di ramayu maaf saya kenal dengan rama rama asini sama jai-jai tidak banyak jadi kemarin itu hari rebus hingga 4 Agustus saya diajak oleh Ustaz Bapak Mustahir sama Baksana sama jai-jai turmin ke Silna Silna Rasa bagi sana rupanya saya